Perhatian akan amalan-amalan hati Sebab dia adalah salah satu simbol yang dengannya pahala itu dilipat gandakan Karena kita sudah berbicara tentang pahala dilipat gandakan Disini saya ingin memberikan satu kaedah Kapan amalan itu dilipat gandakan? Ya, dengarkan baik-baik Amalan itu dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari lima sebab Amalan dilipat gandakan kembali kepada salah satu dari apa? Lima sebab Sebab yang pertama kembali kepada pelaku amalan itu sendiri Ini urgensi amalan hati disini Ini yang membuat pelakunya berjenjam Satu Yang kedua Pahala itu dilipat gandakan kadang kembali kepada amalan itu sendiri Kembali kepada amalan itu sendiri Kapan sebuah amalan itu manfaat dan kebaikannya lebih luas dan merata? Terkait dengan masalah menyelamatkan nyawa manusia Menyelamatkan manusia dari kelaparan Menyelamatkan manusia dari bencana Atau yang semisal dengannya Maka itu pahalanya akan lebih besar Keutamanya lebih besar Yang ketiga Yang ketiga kadang kembali kepada pengaruhnya Pengaruh dari amalan itu Setiap kali amalan ini berpengaruh Berdampak baik positif untuk manusia Untuk umat Maka dia akan apa? Lebih besar pahalanya Karena itu seorang kepala negara yang adil Itu dia punya pahala keutamaan lebih daripada yang lainnya Itu pengaruh Dari amalan dia sebagai pemimpin yang adil Iya Sebagai pemimpin yang adil Dia sholat saja Pemimpin yang adil itu Itu sholatnya bisa berlipat ganda daripada yang lainnya Dia bisa berlipat ganda daripada Yang lainnya Kemudian yang keempat Yang menyebabkan Pahala itu dilipat ganda kan Sebab yang keempat Kadang kembali kepada tempatnya Misalnya masjid ini Kalau dia sholat di luar masjid Itu beda Pahalanya Apalagi sholat berjamaah Jelas ya Karena Nabi SAW bersabda Ahabbul biqai ilallahi masajiduha Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya Itu yang paling dicintai Oleh Allah Nah masjid itu sendiri berjenjang Masjid yang berada di tanah haram Masjid al-haram Cuman kalau saya bilang masjid al-haram itu Kadang orang Konotasinya kemana Ke masjid yang ada ka'bah aja kan begitu Dan yang saya maksudkan Masjid Yang dilipat gandakan keutamaan sholat itu Bukan masjid yang ada ka'bahnya saja Semua masjid yang berada di tanah haram Iya Semua masjid yang berada di tanah haram Kenapa? Sebab dalam Al-Quran dikatakan Subhanan ladhi asra biabadihi laylan Minal masjidil haram ila Al-masjidil aqsa Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Dari masjidil haram ke masjid Al-Aqsa Jadi Nabi dikatakan diperjalankan dari masjid al-haram Jemaah tahu Nabi pada malam diperjalankan beliau berada di mana? Di masjid yang ada ka'bahnya? Tidak Beliau berada di rumah Ummu Hani Jelas ya? Berada di rumah Ummu Hani Maka ini dipetik oleh para ulama Semua masjid yang berada di atas tanah haram Dia punya keutamaan Itu lebih besar daripada 100 ribu kali sholat di tempat lainnya 100 ribu kali sholat di tempat lainnya Kalau sholat di masjid Nabawi Itu keutamannya seperti 1000 kali sholat di tempat lainnya Kecuali masjid al-haram Kalau di masjid al-aqsa Keutamaan sholat di situ Seperti 500 kali sholat di tempat lainnya Kecuali masjid al-haram dan masjid Nabawi Jelas ya? Maka ini keutamaan terkait dengan tempat Yang kelima dari sebab Amalan dilipat gandakan Kadang terikat dengan waktu Masa Nah ini salah satunya Kita masuk di bulan Ramadan Iya Betul bahwa di bulan Ramadan itu Amalan tidak dikatakan Kalau dia sholat menjadi 100 kali 200 kali tidak Tapi kadar dan nilai ibadah di dalam bulan Ramadan Itu dilipat gandakan Dibesarkan Kadar dan nilainya Dibesarkan Iya Sebagaimana Di bulan Ramadan ada namanya Laylatul Qadri Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fishar Malam Laylatul Qadri Layi baik daripada Seribu bulan Bayangkan saja Seorang sholat di malam Laylatul Qadri Satu sholat Itu sama Kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan Sama kalau dia sholat Sama kalau dia sholat 83 tahun 4 bulan Iya Ini keutamaan yang sangat besar Terkait dengan masa Atau misalnya di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Tanggal 1 Dhul Hijjah Sampai tanggal 10 Maksud di dalamnya hari Arafah dan Hari Idul Adha Itu dikatakan oleh Nabi sebagai Sebaik-baik hari di kehidupan dunia Sebaik-baik hari di kehidupan dunia Maka masa itu Kalau masuk masa keutamaan Digunakan dengan sebaik mungkin Digunakan dengan sebaik mungkin Dan disitu terdapat amalan hati Salah satu amalan hati adalah bersyukur kepada Allah Dia hargai ni'mat Subhanallah kita sudah masuk Ke bulan yang penuh dengan keutamaan Masa yang sangat mulia di sisi Allah Waktu yang sangat agung Lalu kita terlantarkan Maka ini namanya Orang yang ingkar terhadap ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka disitu amalan hati Sangat berpunyi sekali Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Dia bersyukur dengan datangnya Ramadhan Dia memuji Allah dengan lisannya Mengakui dengan hatinya Dia tunduk kepada Rabnya Dan dia gunakan ni'mat itu Padahal yang Allah cintai dan Allah ridai Maka itulah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala